selamat menikmati ini bukan cacing sutra ya dan juga bukan kutu air melainkan saya akan coba untuk memperlihatkan yaitu mengenai jentik nyamuk yang hasil kulturnya itu dari ampas kopi nah itu yang uniknya itu disitu cuma bermodalkan ampas kopi kita bisa kultur jentik nyamuk dan jentik nyamuk ini sahabat-sahabat semua sudah pada tahu ya kita bisa dimanfaatkan untuk pakan alami bibit ikan terutama ikan hias ya apalagi para breeder-breeder ikan cupang yang katanya jentik nyamuk ini dimanfaatkan untuk indukan ikan cupang sebelum dipijahkan oke dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat juga buat kita semua ya terutama para pecinta ikan hias bagi sahabat-sahabat semua yang memang tidak ada maksud untuk ternak jentik nyamuk jangan dulu ternak ya terkecuali ada maksud untuk kita menempatkan sebagai pakan bibit ikan hias kita akan saksikan sama-sama ini kultur jentik nyamuk dengan memanfaatkan ampas kopi dan hasilnya cuas sekali ini dia pokoknya semakin mantau oke ini dia jentik nyamuk yang kulturnya itu dari ampas kopi ya coba diperhatikan tuh tuh minyak sekali tuh ya ini hanya bermodalkan ampas kopi saja kita bisa ternak jentik nyamuk di nampan ini nampan sayap ukurannya memang agak kecil sekitar berapa tuh 30 x 40 cm dengan ketinggian 15 cm dan airnya itu cuma 7 cm oke saya akan coba perlihatkan buat sahabat-sahabat semua ini ini hasilnya ya ini hasil kultur dengan ampas kopi memang ampas kopi ini luar biasa ya bisa dimanfaatkan untuk kultur jentik nyamuk dan juga kultur kutu air kemarin saya sempat coba kultur kutu air dengan ampas kopi ya dan hasilnya lumayan juga tuh cuma dari warna agak beda warna kutu airnya agak kecoklatan boleh bagi sahabat-sahabat semua yang ingin lihat di video saya yaitu kultur kutu air dengan menggunakan ampas kopi nanti saya akan tinggalkan linknya di deskripsi video ini oke coba perhatikan kembali ini waduh itu airnya tuh warna hitam ya efek dari warna ampas kopi yang berwarna hitam jadi saya bekas kopi itu ampasnya saya tampung di wadah ini ya di nampan yang saya biarkan hingga tumbuh jentik nyamuk yang lumayan banyak bisa kita menekatkan sebagai pakan ikan hias kulturnya emang seperti ini tuh tapi bagi sahabat-sahabat semua yang memang tidak ada maksud jangan kultur jentik nyamuk ya terkecuali kita ada maksud jentik nyamuk ini kita menempatkan buat pakan ikan pokoknya jauh sekali jentiknya sangat banyak sekali hanya dengan menggunakan ampas kopi kita bisa kultur jentik nyamuk semoga video ini bisa memberikan manfaat buat kita semua khususnya bagi para pecinta ikan hias ya yang memang jentiknya mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk pakan alami ikan hias oke semuanya salam satu media salam merah menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pokoknya semakin selamat menikmati